Enggak, anak-anak Loli pulang lagi, Bang. Enggak. Kalau bisa, ya jangan pulang. Karena gue gak mau anak gue yang dunga orang ini berkontaminasi. Gue kan gak bisa dungu. Kehubungan sama Loli sendiri sekarang gimana? Enggak ada hubungan sosialnya. Masih luas-luas. Samastasia. Ya kan saya di blok. Itu benar-benar gak ada kontak sama sekali kan ini? Enggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau. Rasa kangen mungkin udah. Ada rasa kangen gak sih? Iya, rasa kangen juga jadi ibu. Tapi Anas, tidak. Pengen lepas sanggung jawab. Awasnya, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah. As a parent, apalagi single parent. Apa yang maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan, saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya. Kalau ada anak kecil mendeklare dirinya sudah dewasa. Berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener gak? Sudah. Sudah dari kapan di kabung? Sudah lama. Saya juga udah gak peduli dia mau pulang, mau enggak. Terus raja. Kan nanti, suatu saat juga nanti dia akan merasakan. Bagaimana pahit susahnya yang menjadi seorang ibu. Apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja. Dia mau bebas, ya silahkan. Bentuk rasa kecewanya? Kalau kalian mau wawancara saya satu atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah enam, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau saat-saat dia balik ke kaniki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu, Kak. Apa yang gak akan kamu lakukan, Kak? Ya sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya gak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan, apa, kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini, kita Mirzani. Jadi jangan lagi bawa nama saya. Udah jadi aja diri sendiri. Jadi gak mau nama kalau dipulang lagi, Kak? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue gak mau anak gue yang dua orang ini berkontaminasi. Gua kan gak bisa 24 jam di rumah. Lihat saya dia pulang. Terus nanti aska sudah bisa diajak bicara. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang dua ini. Jangan sampai seperti itu. Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi? Upayanya seperti apa menjaga yang teman-teman? Ya upayanya, ya belum tahu upayanya apa ya, tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya, pastikan maunya, ngasihnya yang terbaik. Kamu ada ya orang tua yang mau jelumusin anaknya? Kamu ada. Sudah men-stop biaya buat raka? Ya iya dong. Kan gue juga kemarin dia email sama orang social house di UK. Dia nanya, apakah kamu masih mau membiayai? Saya bilang, kan tidak. Gitu. Gak ada. Apalagi. Kalau dia pacaran sama tiktoker itu? Gak peduli saya. Mau diam pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli. Sudah tidak peduli. Ngerti gak namanya diikhlasin? Ya udah. Ya ikhlas ya ikhlas. Sudah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu. Ya bagaimana dong? Orang yang gak tahu ya. Saya juga bingung. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya. Pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalah artikan dijaga itu namanya dikekang. Di apain. Ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah. Ya memang dikunciin di kamar. Memang daripada saya injek, mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya. Bukan anak tetangga. Salahnya di mana? Nah dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasan ya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia. Saya dipukul gitu. Kasih tau dong alasannya kenapa dipukul. Jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini nanti wah ibu kurang hajar nih. Aib anaknya di buka-buka. Salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin lah. Salah pukul. Ngerasa gagal jadi ibu gak sih? Enggak lah kalau gagal lah. Udah gue picak udah gue. Enggak gagal lah. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gue gak tau Tuhan punya rencana apa gitu. Kalau gagal anak gue yang dua gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Oke. Oke. Dan di situ.